Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, Pemirsa, kita telah terhubung dengan Direktur Anugrah Mega Investama, Hans Kwe. Selamat pagi, Pak Hans. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, kita lihat pada pagi ini indeks kita berada di zona hijau dan juga telah menyentuh level 5 ribu. Apakah ini adalah titik terang terhadap indeks kita, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat indeks dari pekan lalu terus menerus bergerak menguat ya. Kalau kita perhatikan, data dana kerja Amerika yang lebih baik dari perkiraan ini salah satu faktor yang mendorong pasar bergerak menguat gitu. Dan tadi sebelumnya, pekan lalu pasar mempertirakan angka pengangguran Amerika akan bertambah 8 jutaan ya, sehingga pengangguran naik ke 19,8 persen ya. Tetapi ternyata ada penambahan 2,5 juta penanggap kerja sehingga angka pengangguran turun ke 13,3 persen gitu. Yang kedua, yang kita lihat pasar juga cukup optimis karena pembukaan ekonomi ya. Kalau kita lihat sejauh ini pembukaan ekonomi itu tidak menunjukkan tanda-tanda wave kedua ya. Ini jadi sentimen yang cukup positif. Di dalam negeri kalau kita lihat PSBB masa transisi itu sebenarnya banyak pelonggaran yang dilakukan. Sehingga kalau kita lihat ini membawa sentimen yang cukup positif gitu. Kemudian memang kalau kita lihat beberapa data ekonomi yang keluar, dari data yang cukup buruk sebelumnya mendadak mengalami perbaikan sedikit, pasar mengrespon dengan optimis ya bahwa pembukaan ekonomi ini akan membawa sesuatu yang sangat positif gitu. Pasar juga sangat positif kalau kita lihat dari pekan lalu dan ada tambahan di akhir pekan karena ECB menambahkan likuiditas ya sampai 600 miliar euro ya stimulus tambahan. Jadi kalau kita lihat likuiditas di pasar sangat banyak karena total stimulus ECB sampai 1,35 triliun euro gitu ya. Jadi ini menyebabkan dana ini bergerak dan karena orang mulai berpikir bahwa risiko pasar berkurang gitu karena COVID-nya mulai bisa ditanganin gitu. Sehingga mereka bergerak ke aset berisiko seperti saham dan kemudian biasanya negara yang dianggap lebih berisiko itu adalah emerging market. Sehingga dana-dana itu bergerak masuk ke emerging market, masuk ke Indonesia. Baik, potensi untuk kembali terkoreksi masih ada nggak Pak Hans? Melihat ada beberapa isu global dan juga regional yang masih berkembang saat ini? Ya, kalau kita lihat saat ini memang pasar kelihatan sangat optimis ya. Memang peluang koreksi selalu terbuka ya. Minggu lalu harusnya market mulai kelihatan mau koreksi tapi kelihatan banyak pelaku pasar yang khawatir, takut ketinggalan nggak kebagian saham di pasar, itu bergerak masuk ke pasar gitu ya. Yang kedua adalah kalau kita mau bilang bahwa di pasar Indonesia pasar bon udah lumayan banyak menguat ya. Jadi udah dianggap cukup mahal pasar bonnya. Kemudian kalau kita lihat rupiah juga menguat sangat kuat sekali gitu. Nah yang kelihatan masih murah itu pasar saham karena belum ribon banyak daripada penurunan sebelumnya gitu. Makanya pasar tahan mengalami apresiasi yang cukup tinggi gitu. Nah tentu yang jadi perhatian minggu ini adalah FOMC, The Federal Reserve ya, yang akan berlangsung di minggu-minggu akhir pekan ini gitu ya. Nah ini jadi perhatian melaku pasar karena kalau kita lihat, saya sendiri berpikir bahwa FED mungkin nggak akan terlalu banyak merubah kebijakan mereka ya. Jadi stimulus sudah cukup besar, kalau ekspektasi kita bawa bunga negatif, rasanya FED tidak dalam kebijakan melakukan bunga negatif gitu. Itu yang perlu jadi perhatian kita. Baik, apa yang harus dilakukan oleh investor saat ini melihat sebenarnya dari segi harga saham-saham sudah mulai naik. Tapi artinya kinerja dari emiten juga baik begitu Pak Hans? Ya, kalau kita lihat sebenarnya pelaku pasar ya sedikit harus berhati-hati, lebih baik kalau ada koreksi bahwa ini nasihat di pasar gitu. Saat ini kalau kita perhatikan kan indeksnya kan bergerak support indeks saya perkirakan 49-4851, resistenya di 5.014 sampai 5.050 gitu. Jadi pergerakannya ada upside tapi memang relatif lebih agak terbatas upside-nya ya. Jadi kita harus mengakui dengan jujur bahwa senarnya ini yang terjadi di pasar keuangan agak berbera arah ya dengan di sektor real gitu. Sekarang sektor real cukup challenging, banyak tantangan nih dari sektor real. Dan oleh pembukaan ekonomi sendiri punya satu yang sangat penting gitu. Apakah setelah pembukaan ekonomi ini, apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ekonomi akan segera pulih. Mungkin ini ya nggak akan terjadi ya karena kalau kita lihat banyak terjadi PHK. Kemudian bisnis itu beroperasi tidak bisa kembali normal seperti sedia kala gitu. Jadi kemungkinan daya beli masyarakat akan cukup terganggu. Nah ini jadi isu sentral yang bisa menyebabkan pasar akan sangat berfluktuasi sekali pada pekan-pekan depan. Masih ada potensi untuk fluktuatif begitu ya Pak Hans. Nah kalau misalnya investor sudah mulai percaya nih dengan kinerja beberapa emiten, ini sebaiknya melirik sektor apa nih Pak Hans? Ya kalau kita jujur bilang bahwa sebenarnya sekarang yang ada sangat menguatu sektor yang siklus ya. Jadi beberapa sektor yang sebenarnya selama periode ini agak tertekan turun gitu, mereka kelihatan akan segera bergerak naik ke atas gitu. Jadi kalau kita lihat kayak otomotif gitu, kemudian pariwisata, perhotelan, di properti itu kan agak terpengaruh oleh ekonomi ya. Jadi selama lockdown COVID itu mereka tertekan turun banyak sekali gitu. Nah tetapi ketika ada ekspektasi harapan gitu, mereka bergerak naik cukup banyak gitu. Biarpun di sektor realnya sebenarnya belum terlalu membaik gitu. Tapi ini adalah rebound yang terjadi sesudah penurunan banyak sebelumnya gitu. Itu bisa jadi pilihan kita di investasi. Tapi di jangka pendek memang saya melihat indeks ini ketika naik kita lebih baik mempertimbangkan untuk sell on strength di beberapa saham. Baik. Pak Hans, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang berencana untuk membagikan dividen? Apakah ini adalah sentimen positif bagi indeks kita? Ya, dividen ini bagus ya bagi indeks gitu. Artinya sekarang kalau kita mau bilang pasar ini sebenarnya orang membutuhkan banyak cash di pasar juga gitu. Nah yang kedua adalah memang pembagian dividen ini adalah signal yang dibuat oleh korporasi bahwa di tengah periode pandemik yang kelihatannya nggak terlalu optimis bagi orang, mereka tetap membutuhkan kinerja yang baik dan bisa membagikan dividen bagi pemegang saham sendiri gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat ada isi bahwa memang likuiditas di pasar keuangan sangat kuat, sangat banyak gitu. Tetapi di sektor real lagi ketat gitu. Kenapa ini terjadi? Karena memang bank sendiri kan tidak menyalurkan kredit ya karena kan berhati-hati bank gitu. Sedangkan duit yang ada itu disalurkan ke pasar modal gitu. Jadi itu jadi sesuatu yang bagus. Nah ketika dividen dibagikan bagi pengusaha tentu bagus ya. Mereka akan terima duit. Investor pengusaha di pasar itu akan jadi sentimen positif. Baik, sebenarnya kalau kita lihat itu ada beberapa sentimen negatif tapi ternyata banyak juga sentimen positif ya di tengah isu dan wabah COVID-19 di global gitu Pak Hans. Tapi menurut Anda untuk pekan ini akan bertahan nggak indeks kita di level 5.000? Ya nampaknya indeks akan coba tes terus ke level 5.000 ya tapi kita pikir mungkin pekan ini akan sedikit mengalami koreksi ya. Tentu kita lihat kan sebenarnya benar yang tadi disampaikan ada juga banyak faktor yang tidak terlalu positif di pasar ya. Salah satunya mungkin orang berpikir di Amerika lagi demo terus kasus George Floyd ya dari kemarin demo dan ada aksi kekerasan segala macam. Tapi ternyata secara historical ternyata pasar itu selalu mengabaikan faktor-faktor kerusuhan atau aksi-aksi lokal seperti itu gitu. Jadi pasar tetap bergerak naik ke atas gitu. Nah tetapi kalau aksi demo seperti itu berlangsung lama gitu itu pertama bisa menurunkan kepercayaan konsumen di Amerika. Jadi kalau seperti kepercayaan turun ini akan mengganggu pasar keuangan. Yang kedua bisa meningkatkan penyebaran COVID ya karena demo yang terjadi kita lihat bisa aja menimbulkan penyebaran COVID yang meningkat gitu. Kemudian bisa mengganggu rencana pembukaan wilayah-wilayah tertentu gitu. Jadi demo ini pasti jadi faktor yang negatif bagi pasar gitu. Selain nanti faktor FNC sendiri yang kita perkirakan nggak akan banyak berubah gitu. Jadi pasar mungkin akan setuju kehilangan trigger positifnya sehingga memang agak berpotensi untuk koreksi. Masih ada potensi untuk koreksi. Pak Hans, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa Hans Kueh, Direktur Anugrah Mega Investama.